Ah, nonton trailer The Marvel 2 lagi, belum nge-review kali ini. Nah ini orang ini, ayo masuk. Nunggu apa? Iya, nunggu apa? Eh, 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 eh. Acik! Eh, kok udah di dalem? Kok bisa di situ? Gue harus masuk nih, aneh nih, aneh, aneh, aneh. Hei, hei, hei. Aneh banget sih. Lu, lu, aneh. Lu aneh. Nah karena lu juga aneh kok tiba-tiba berubah, pindah. Lu, lu tadi kenapa bisa kesini? Kayaknya tadi lu bersih nggak? Iya, iya. Coba, coba, ulang lagi bersih lagi. Coba. Pakai rangut kali? Iya. Biar terikir. Coba. Nah. Acik! Tuhan. Oh iya. Pindah tempat kan? Iya lagi, bener. Bener-bener nih, ini pertanda. Samber listrik ya? Emang udah kayak film yang mau kita review kan? Langsung aja lah ya. Langsung aja lah bukanya, guys. Aduh, bermanfaat lah. Oke. Halo Smart Viewers! Sesuai sama filmnya. Pasti ya. Lu ada merah-merah. Lu ada merah-merah. Gua cuma tinggal IPEX doang nih. Oh iya bener. Tinggal IPEX doang. Eh sekarang dia udah nggak pake deh. Enggak ya? Gue inget lagi dia udah nggak pake. Lupa gue. Bener juga. Pernah ini kita kan membahas film Marvel lagi ya. Marvel. Dimana kita mengikuti adventure, Chiwi-Chiwi, 3 superhero. Yoi. Yang menjelajah melalui Space & Time. Space & Time. Apa tuh kak judulnya? Which is The Marvels. Mantap. Ini baru tayang aja. Baru aja tayang. 2 hari yang lalu ya. 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu. Hari Rabu. Betul banget ya Smart Viewers. By the way hari ini kita sebelum kita review. Kita kasih tau dulu kali ya. Ada beberapa di sini. Pertama. Suter darahnya itu adalah Nia Da Costa. Beda ya sama yang pertama ya. Apa tuh? Sama Captain Marvel. Captain Marvel beda. Karena di sini. Nah ngomongin itu. Langsung dulu. Ini dulu ya. Suter darahnya Nia Da Costa. Udah. Dia yang main. Dia yang shooting in. Apa tadi kita ngomong? The Candyman. The Candyman. Bayangin horror. Tiba-tiba kesini superhero. Aku suka banget loh The Candyman itu. Bagus ya. The Candyman bagus banget. Nah. Gue baru ingat juga. Kalau misalnya kalian mau nonton film ini. Disarankan untuk. Nonton beberapa serial dan film dia yang lain. Oke. Nah. Kalau dari gue menurut. Kalau lu kan. Ada beberapa yang gak ikutin. Tapi masih bisa enjoyable gitu ya. Bisa. Masih bisa dinikmatin. Tapi kalau menurut gue. Kalau untuk pengen dapet full experience nya itu. Ada nonton beberapa. Yang pertama itu ada. Eh pasti Captain Marvel. Ya. Yang kedua yang pasti Miss Marvel. Oke. Yang ketiga yang pasti adalah. WandaVision. Karena disitu lu akan dijelasin. Bagaimana si Monica Rambeau mendapatkan kekuatannya. Ya. Terus yang keempat itu tadi gue ada ngomong. Satu lagi apa? Secret Invasion. Secret Invasion. Karena disitu ngejelasin nasibnya dari si Nick Fury. Jadi sebenarnya. Satu film dan tiga series ya. Ya. Yang penting. Tau lah. Background dari beberapa karakternya. Yang menjadi frontal di dalam film ini. Ngomong-ngomong karakter. Yes. Casenya siapa aja sih? Nah. Casenya disini tentunya pasti ada Brie Larson sebagai Captain Marvel. Terus ada Iman Villani sebagai Miss Marvel. Dan ada Theona Paris sebagai Monica Rambeau. Dan Nicholas Fury. Sebalik ya. Sama L Jackson jadi Nick Fury. Sama L Jackson. Berarti masih sama ya. Masih sama. Cas yang sebelum-sebelumnya di film dan di series. Dan di series. Iya. Dan untuk sinopsis ceritanya adalah. Disini intinya mereka bekerja sama. Ini tiga orang nih. Kan di trailer kelihatan tuh mereka switching place. Beberapa kali gitu. Iya. Nah itu ternyata ada penyebabnya. Oke. Dan dari situlah mereka harus melawan kekuatan besar dari Darben. Dari Raskri. Darben ini mempunyai ambisi. Untuk membalaskan dendam ke. Captain Marvel. Captain Marvel. Alasannya kenapa? Di film ini ada jawabannya. Langsung aja nonton. Yes. Oke. Dari Yobeta dulu gimana lu ya? Sebenernya menurut aku ini film tuh potensinya banyak banget dan besar banget. Oke. Karena ini dari yang aku lihat ya. Iya. Pertama kali banget film Marvel dimana superhero nya tuh cewek semua. Oke. Dan kayak mereka tuh bersatu melawan kejahatan gitu kan. Benar, benar. Dan emang kelihatan ini tuh kayak vibe movie banget. Kayak kita tuh pasti seneng banget ngeliat mereka apa ya adventure bareng gitu kan. Apalagi masing-masing dari mereka ini punya history yang kompleks dan juga karakternya tuh beda. Iya. Personality nya beda-beda dan apa namanya diperankannya juga disini works banget gitu. Dan aku suka nonton mereka. Cuman dari yang kita tau kan masing-masing superhero ini ada ceritanya masing-masing ya. Kayak ada traumanya masing-masing cuman disini kelihatannya agak flat. Oh gitu? Menurut lu? Iya flat as in kayak mereka tuh disitu cuman menyelesaikan satu masalah aja. Iya. Tanpa kita tau lebih banyak tentang karakternya gitu. Dan itu ngaruh ke plot juga karena... Apa ya? Dari permainan karakternya juga gak menambah ke cerita yang sebanyak itu gitu loh. Kayak mereka disitu sekedar ada dan menyelesaikan masalah. Dan kebetulan bareng-bareng jadi kayak... Yaudah. Kayak mereka fun aja bareng-bareng gitu. Oke. Karena kok gitu sih. Tapi overall emang fun banget untuk ditonton dan sayang banget aja disitu. Kayak pendalaman karakter dan historinya tuh kayak kurang menonjol gitu. Kalau karena itu emang beda. Kalau gue... Mungkin tadi nambahin dikit kali ya. Kalau untuk Girl Adventure tuh kayaknya gue baru inget ada Black Widow bro. Iya kan? Masa? Black Widow kan sama sekutu perempuan-perempuan ya. Oh iya. Iya kan? Kan yang cowok disitu bahkan cuma si... Aduh yang main Stranger Things tuh gue lupa namanya siapa. Ya itu. Jadi sebenernya kalau... Ya tapi yang literally tayang di bioskop pertama kali ya ini. Karena Black Widow kan waktu itu straight to Disney Plus ya. Iya. Terus sebelum itu kalau misalnya ngomongin sequence mungkin ada di Endgame. Waktu itu kan juga sempat gitu ya. Iya. Tapi yang bener-bener baru berasa mungkin hitungannya ya Black Widow sama The Marvel's ini sih. Nah tapi menariknya adalah disini menurut gue kalau misalnya kalian pengen nonton. Si bisa dinikmati tanpa harus nonton serial-serialnya yang lain. Iya karena aku kayak gitu. Karena lu kayak gitu kan. Tapi akan lebih dapat lagi emosi-emosinya tuh ketika akan lagi paham keputusan-keputusan karakternya sama stake-nya mereka as a hero gitu gimana ketika nonton serialnya. Kayak contoh misalnya masalah intrik antara Captain Marvel dan Monica Rambeau gitu kan. Terus kedekatan familiar antara keluarga si Miss Marvel dengan Miss Marvelnya gitu kan. Kayak misalnya ada momen-momen tuh dimana ketika mereka tuh sayang banget gitu kan. Ya hal-hal kayak gitu sih sama kayak Nick Fury kok sekarang udah gak sama screw lagi di angkasa gitu kan. Lu gak akan ngerti kalau mungkin mungkin gak nonton Secret Invasion gitu kan. Nah itu satu. Kalau yang kedua tuh menurut gue sebenarnya film ini kalau misalnya kalian gak nonton sekarang juga gak masalah. Dalam arti ya ini menurut gue sih dalam tahun depan lu juga udah akan lupa dengan ceritanya di dalam film ini kalau misalnya abis nonton gitu ya. Oke. Ini menurut gue popcorn movie aja sih gitu. Fun movie kayak gak ada sebenarnya yang meaningful banget untuk mendapat ceritanya. Nah itu nah ini masalahnya datang dari mana dari poin ketiga gue soal ceritanya yaitu adalah villainnya. Oke. Marvel ini kalau gak salah udah film ke-33 nya. Nah otomatis di dalam situ tuh mustinya kira-kira paling enggak udah ada 20 villain yang ada di Marvel Pantheon gitu lah. Oke. Di dunianya Marvel gitu kan. Nah ini lama-lama sih musuh ini juga akan terlupakan. Iya. Ujung-ujungnya kayak ya another big boss yang harus di kalahin aja dalam film abis itu ya udah lewat lagi gitu kan. Karena nah tapi ini berkebalikan sama poin gue selanjutnya. Apa tuh? Nomor 4. Secara musuh dia itu gue suka alasannya, motivasi dia gitu. Karena dia tuh punya motivasi untuk menyelamatkan planetnya. Warga masyarakatnya sendiri. Tapi dengan mengorbankan planet-planet lain gitu kan. Dia akan berkorban untuk masalahnya jadi maksudnya bukan tipe villain yang egois banget gitu loh. Iya. Tapi malah dia punya tingkat patriotisme yang tinggi sama nilai kemusyawarahan aja. Kemusyawarahan aja tuh. Nilai persatuan yang besar gitu menurut gue. Nggak musyawara gak sih? Iya juga sih karena dia suka-suka dia aja. Tapi paling enggak dia tuh bukan diktator gitu kan. Iya sih bener. Dia bukan diktator, dia tuh sayang sama warganya gitu kan. Nah itu sih yang bikin gue menarik. Terus nah tapi ada beberapa poin-poin tuh yang menurut gue kayak apa ya. Kayak udah lah gak usah dipikirin jalanin aja gitu secara script gitu ya. Contohnya misalnya yang agak repetitif tuh gue agak mulai bosen tuh adalah ketika jokes-jokesnya keluar ketika ngebahas. Terus kan dia ngebahas dunianya nih secara saintifik gitu kan. Ada dari sudut pandangnya Monica Rambeau gitu. Dia seorangnya orang paham banget gitu. Makanya dipercayain sama Nick Fury juga gitu kan soal sains. You need to keep both eyes open. Di sword. Nah terus ketika dia lagi ngejelasin. Akhirnya selalu ada patahan-patahan dimana karakter-karakter yang lain bilang. Gue gak ngerti ngomong apa sih lu gitu kan. Terus akhirnya dia akhirnya simplify penjelasannya. Itu kayaknya 3-4 kali tuh ada. Oke. Jadi makin ke belakang udah kayak repetitif gitu kan. Iya. Terus ada. Udah gak lucu lagi. Udah gak lucu lagi. Terus poin lain menurut gue di film ini tuh adalah. Banyak tuh kayak poin-poin tempat tuh dimana. Kan dia banyak pindah tempat beberapa kali gitu kan. Nah itu rasanya kayak lagi ngejalanin side mission gitu loh. Oke. Karena kayak side quest yang tidak harus berhubungan dengan cerita utama. Iya. Kayak sebenernya lu gak harus kesana untuk mengprogresskan cerita gitu kan. Lu gak harus ke tempat-tempat ini buat ceritanya progres gitu. Iya. Kayak contoh misalnya ketika penyelamatan di akhir. Oke. Itu satu. Terus kayak datang ke tempatnya Par Sojun. Itu kan kayak gak perlu gitu menurut gue. Terus gak perlu datang ke tempatnya Skrull. Oke. Ini bukan spoiler ya. Spoiler banget gitu ya. Jadi menurut gue kayak ini sebenernya buat ngasih apa sih gitu kan datang kesana. Makanya aku tuh kayak nonton film ini gak tau sebenernya mereka tuh nentuin ini tuh udah climax ini tuh udah penyelesaian tuh gimana. Karena gak keliatan. Karena gak keliatan. Iya kan. Dengan dia pergi ke ya itu planetnya si Park Sojun kayak itu ini tuh udah masuk apa sih gitu. Udah di fase mana gitu ya. Udah di fase mana. Karena tiba-tiba kok tiba-tiba dihadapin sama ini dihadapin sama itu. Oh ternyata gak jadi. Oh berarti ini tuh udah mulai masuk ke climax ya. Iya. Itu tuh kayak gak distinct gitu loh dengan penceritaan sebelumnya. Makanya aku nonton kayak eh ini tuh apa ya. Bener-bener. Dia tuh agak kurang jelas gitu disitu. Makanya aku ngerasa kayak aku bilang ini vibe movie aja yang kita nonton. Kita gak perlu mikirin dia tuh gimana gitu nantinya. Ya itu literally popcorn movie aja gitu. Bener. Ini kan runtime-nya cukup tergolong rendah ya. Ya sebentar. Sebentar. Karena under 2 jam gitu. Kayak udah lama mungkin gak banyak film Marvel yang runtime-nya under 2 jam gitu. Iya. Jadi gue sempet mikir tuh pada saat udah datang ketemu sama Park Sojun. Itu udah mau habis-habis nih. Kayaknya berakhir disini nih. Iya. Lah ada lagi. Masih lanjut. Gue kayak makanya bingung gitu kan. Ini sebenarnya ya setuju sama Yobita gitu. Udah sampai-sampai mana gitu sih. Dari Yobita apalagi? Dan masih pakai ini juga sih formula yang sama. Bener. Kayak ketemu adventure. Abis itu ngelawan satu villain. Ternyata kalah. Pindah lagi. Terus mereka harus regroup lagi. Terus lawan lagi. Terus baru nanti endingnya kayak gimana. Kayak selalu kayak gitu kenapa ya? Capek deh. Kalau gue nilai sih sebenarnya ini bukan apa ya. Kenapa? Kayak lazy writing kali ya. Udah ada salah bisa ingin gitu ya. Karena sebenarnya solusinya tuh udah diketahui oleh salah satu karakter. Cuma tidak disampaikan. Nah. Itu kata gue. Padahal dia paling. Pengen gue katain. Iya gak oke. Kenapa gak dari awal? Aku ngomong. Ini ngerepotin orang-orang ya. Iya bener. Anyways. Kalau dari actionnya. Pasti film Marvel itu apapun. Kita anticipate dari actionnya. Kira-kira kalau kayak gini. Kalau film ini gimana menurutkan Nathan? Yang bikin gue jadi langsung nyangkut tuh di sekuens berantem pertamanya sih. Kenapa? Di mana disitu permainan kameranya tuh. Kadang ada yang muter-muter gitu kan. Terus. Mereka tuh dimana. Disitu karakternya banyak yang switching-switching gitu kan. Jadi masih belum mengenal sistemnya. Ini kenapa sih gue nge-switch gitu kan. Jadi lucu juga. Jadi lucu juga. Terus. Dampaknya tuh bukan cuma ke mereka bertiga doang. Tapi orang-orang di sekitarnya gitu kan. Jadinya jadi keikut juga sama intriknya gitu kan. Ya gimana sih caranya supaya akhirnya bisa menang di akhir sih menurut gue menarik disitu sih. Untuk yang pertama-pertama sih menurut gue cukup diperhatikan. Tapi untuk yang sampai ke akhir pun. Yang Final Fight pun. Gue cukup agak merasa. Ih keren juga ya gitu. Tapi tidak se-bombastis memang film-film Marvel yang lain gitu. Iya. Ini kalau di film Marvel lain tuh yang pertarungan di akhir. Ini kayaknya masih di act 2 nih. Oke. Tapi ini masuk di act 3 nya mereka gitu kan. Iya aku setuju juga sih. Cuman ada satu hal yang aku notice di awal. Ini gak tau. Aku doang. Atau emang mungkin ada smart viewers yang nyadar juga. Cuman. Ada beberapa. Eh. Ada action sequence yang. Kok mereka geraknya tuh lambat banget kayak slow mo. Masa? Kayak gak satset. Di yang berantem pertama? Iya. Pertama. Kedua. Terus yang akhir-akhir itu baru kayak normal. Gak tau kenapa. Gak tau karena kamera movement. Gak tau aku ngantuk. Iya kok. Nonjok nih. Nyampe nya selama gitu. Oh aduh gue. Gak tau. Gak tau kenapa ya. Cuman. Gue udah ke distract sama sequence nya kayaknya menarik gitu. Kayak udah bagus aja gitu. Iya. Lucu juga. Dan aku setuju. Udah ke akhir-akhir juga. Seru. Cuman kayak. Menurut aku itu bukan sesuatu yang surprising lagi. Dari Marvel. Karena emang. Standard Marvel yang seperti itu. Jadi disini pun gak kaget gitu. Kayak. Oh oke. Emang sesuai sama capability mereka gitu. Iya. Ada yang menarik juga disini. Waduh. Dari music. Oke. Kenapa tuh. Ini mungkin spill sedikit ya. Cuman gak terlalu banyak. Tapi. Ada satu sequence yang mereka tuh nyanyi. Hmm. Dan itu menarik banget. Dan itu lucu banget sih. Itu. Buat lo. Lo ketawa gak? Ketawa. Karena. Oh ketawa dalam hati. Iya. Ketawa dalam hati. Oh kayak. Lucu sih keren. Iya. Karena kayak. Bagi kalian yang gak tau. Aku tuh suka banget musical kan. Oke. Oke. Dan ini. Make sense juga. Karena Marvel kan udah dibawa Disney sekarang kan. Betul. Terus kayak. Eh. Lucu ya disini. Terus juga. Kayak gitu ya. Ada karakter yang ngerasa self aware. Dengan. Eh kok sendiri semua orang nyanyi gitu. Kenapa semua orang nyanyi gitu ya. Dan itu yang bikin lucu gitu. Dan. Ngena juga ke audience. Mungkin audience yang gak suka nonton musical. Yang ngerasa musical itu aneh. Melihat si karakter itu. Kayak. Eh. Iya ya. Lucu ya. Ini sama-sama aneh gitu ya. Iya. Mereka juga yang ikut kan tuh. Iya. Udah. Kita gak bilang siapa tapi kayak. Betul. Itu harus diantisipasi lah. Kalau karena musiknya. Oke enjoy gak? Diluar yang. Ada sequence nyanyi-nyanyi. Secara musik sih gue gak terlalu spesial ya. As always. Untuk dari Marvel ya. Untuk bagian departemen musiknya menurut gue. Hanya cukup mengisi tapi tidak meningkatkan adegannya gitu sih. Meningkatkan next level adegannya gitu. Hanya mengisi aja jatohnya gitu. Apa? Ini mungkin cuma gue yang berani ngomong ini. Apa? Reviewer yang paling berani untuk ngebahas ini ya. Coba apa tuh? Karena mungkin terdengarnya kan cukup seksis ya. Astagfirullah. Coba nanti kalau misalnya ada permasalahnya kalah di cut ya. Ini ya. Ini baru di serial. Baru di serial ini. Eh sorry di film. Ngomong dulu aja nih. Baru di film ini gue ngeliat secara attire. Sangat berbeda dengan film-film yang lain. Oke. Dari karakter-karakternya. Gue suka pertama. Gue suka dengan bagaimana penggambaran si Iman Velani as Miss Marvel. Penggambaran dia bajunya tuh memang anak-anak masih high school banget gitu kan. Oh iya iya iya. Terus. Adolescent. Pake bajunya Miss Marvel banget gitu kan karakternya dengan gayanya gitu kan. Terus ditambah lagi dengan si Monica Rambeau. Oke. Yang anak-anaknya tuh agak teki-teki gitu kan. Jadinya penggambaran pakaiannya ketika lagi santai itu gimana. Warnanya. Nah si Captain Marvel sih yang agak berbeda sih. Kenapa? Dia tuh mohon maaf ya. Baru di sini gue nggak. Karena di film-film gue nggak. Aduh gimana gue ngomong ya. Aduh. Aduh. Tianti bener. Tianti bener. Kan gue jadi seneng gitu waktu ngeliat kan. Maksudnya bajunya tuh menarik gitu kan. Dalam arti penggambarannya gini ya. Si Captain Marvel itu gue lupa di film pertamanya itu dia secara penggambaran tipe orang tuh yang kayak gimana. Oke. Karena pake bajunya kalo nggak. Baju motor ya kalo nggak salah waktu itu dia sempet pernah pake. Iya. Jadi ada pake jaket kayak gini nih. Terus kalo nggak baju Captain Marvel gitu. Di sini kenapa bajunya kayak gini ya. Pertama jujur aja gue yakin pasti di komen YouTube itu waktu ngeliat si Captain Marvelnya pake tank top putih itu pasti semuanya pada bergetar gitu ya. Maksudnya adalah. Wih cakep banget gitu kan. Oke. Cakep banget gitu kan. Terus gue kira cuma itu doang. Tapi mohon maaf sampe akhir ketika dia pake baju Santi semuanya crop top ya. Oh. Nah kenapa ini gue sampaikan itu adalah jadi ada beberapa karakter itu yang udah gue bayangin. Ini masuk ke pembahasan review sih. Iya ya. Gue bayangin tuh ternyata terbantahkan. Oh ternyata dia nggak kayak gini orangnya. Oke. Gue tuh punya bayangan misalnya dia kan suka di off world gitu ya. Si Captain Marvel ini. Jadi gue udah cukup tether of mine gue tuh ngebayangin dia tuh. Oh dia pasti di luar kayak gini nih. Oke. Dia di luar kayak gini nih. Di waktu dia santai dia kayak gini nih. Karena jarang banget si Captain Marvel ini muncul. Sekalinya muncul pun untuk jadi superhero doang. Oke. Plus pake kostum ya dia as Captain Marvel. Oke. Which is kostum Captain Marvel dia itu berganti-ganti. Ada yang dia pake helm. Ada yang dia jabrik. Ada yang dia rambut pendek. Ada yang dia rambut panjang. Itulah kenapa maksudnya secara desain gue suka banget dengan Captain Marvel. Nah ini makanya masuk kenapa dengan cara dia berpakaian. Gue juga kaget gitu penggambaran karakter dia. Oh dia ternyata kalau pada saat lagi santai atau lagi di spaceshipnya gitu. Yang paling gue kaget adalah ketika dia bangun pake celana agak sport. Terus bajunya juga baju sport yang gantung gitu loh. Oh anjir dia kalau misalnya agak santai orangnya gambarannya kayak gini ya. Ternyata dia orangnya sesantai itu. Karena di kepala gue dia itu orang militer. Jadi gue mikirnya wah orang-orangnya pasti kaku banget nih. Pasti dia preppy banget nih. Gitu. Jadi sebenarnya memang di dalam film ini tuh ada beberapa penjelasan secara karakteristik. Yang bikin gue agak sedikit kayak. Oh gini. Nambah layer ke karakternya juga sebenarnya. Kayak yang bikin menarik juga. Nah ini dia. Konklusi dari gue ya terakhir. Ini sorry jadi agak panjang. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Karakter yang paling gue suka itu adalah karakternya Iman Villani. Oke. Si Kamala Khan gitu. Dia dengan keluarganya. Dia dengan Monica Rambeau. Dia dengan Captain Marvel. Sebagai twin sis. Kalau di dalam film bilangnya kayak gitu ya. Dia itu mungkin bisa dibilang tuh jadi emosional corenya gitu lah. Jadi kalau misalnya grupnya lagi ada masalah. Dia penengahnya ya. Dia penengahnya karena dia fansnya Captain Marvel. Dan dia pengen supaya si Monica Rambeau mungkin baikan sama si Captain Marvel. Jadi secara karakter aku. Gue suka dengan dia. Itulah kenapa gue menyarankan memang nonton serial dulu. Untuk bisa mengetahui. Miss Marvel ini. Dia datang dari mana sih. Oke. Dia dapat kekuatan gimana sih. Stakenya dia di dalam film ini tuh seperti apa sih. Kenapa kok dia akhirnya cinta banget sama Captain Marvel sih. Gitu. Ya itulah. Menurut gue. Jadi buat temen-temen sebenarnya. Ya you better watch the series sih. Gitu. Rating berapa? Dari aku 7,5. Sama 7,5. Kita gak janjian ya. Enggak kok kok. Karena enjoyable. Iya memang. Tapi gak cukup buruk. Gak sebagus itu. Terlebih untuk orang Indonesia mungkin akan lebih nangkep gitu ya. Akan lebih dapat gitu. Oke. Karena secara si Kamalkan itu adalah keluarga muslim. Iya bener. Plus ada Park Sojun yang suka kayak drama orang Indonesia. Pasti pengen nonton nyari anda. Masih nyari marketnya dari Park Sojun. Dari Park Sojun. Pasti nyari. Oke lah kalau begitu. Sekian dari kita untuk episode kali ini ya. Yes yes yes. Jangan lupa untuk like video ini. Dan juga subscribe YouTube channel BINUS TV. Mastinya jangan juga lupa untuk komen dan nyalain loncengnya di BINUS TV channel. Sampai terbata-bata ya. Buat temen-temen juga jangan lupa untuk follow kita di tiktok. Yes. At movie.frig. Oke deh kalau gitu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Ya kita signing out. Natan pamit. Bye bye. Bye bye. Terima kasih. Bye bye. Terima kasih.